Hi everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saily Di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini Teman-teman, sorry banget ya, kalau suara saya agak-agak tersendat Karena posisinya lagi agak sakit ya, di bagian mulut, bagian sebelah dalam Jadi saya bakal menyampaikan quick aja Hari ini ada beberapa pembahasan yang menarik itu datang dari miners Terus juga ada ngebahas tentang statementnya ZZ, gimana pandangan saya Dan juga Jerome Powell, dimana hari ini dia masih ada lanjutan testimoni Saya bakal quick aja buat si Jerome Powell yang testimoni hari ini Sebenernya gak terlalu se-hot seperti yang kemarin Hari ini itu sedikit banyak ngebahas tentang kondisi yang sama dengan yang kemarin Tapi beberapa yang menarik hari ini di-mention itu adalah Masalah regulasi stablecoin dan juga digital finance Intinya Jerome Powell memaksa atau memberikan saran atau rekomendasi Untuk sesegera mungkin diregulasi Itu sedikit tentang pembahasan cryptocurrency hari ini Jadi itu aja sih yang dari hari ini ya Terus teman-teman, ini menarik Ada statement tadi mengeluarkan bahwa Binance CEO Memprediksi harga Bitcoin ke 70 ribu lagi dalam beberapa bulan atau tahun mendatang Cuman sebenernya kalau kata si Zhao-nya atau si ZZ-nya Menurut dia harga yang drop dari 68 ribu ke 20 ribu saat ini Itu mungkin bakal take time ya untuk balik lagi ke hargaan 68 ribu Mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun Nah tambahannya adalah gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa prediksi masa depan Jadi mau dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah Pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti Kalau misalnya kita cuma sekedar Sorry to say ya Mention-mention aja Kayak Bitcoin nanti ke 18 ribu lagi loh Bitcoin nanti ke 22 ribu lagi loh Ya I think everyone can gitu loh Di era-era sekarang ini Entah itu tercapainya sebulan lagi Atau bahkan 2 minggu lagi Ya bisa aja tercapai Intinya kalau tercapai Ya itu masih dalam tanda kutip Wajar gitu loh Normal ya Apalagi kita prediksi harga yang gak terlalu jauh Cuman kalau someone prediksi Let's say Misalkan ada orang yang bilang kayak November ini Bitcoin bakal balik lagi kok ke 63 ribu Wow itu bakal jadi amazing banget Cuma masalahnya gak ada yang bisa lakuin itu Ya Even plan A sekalipun Atau plan B ya terakhir ya Antara 2 orang itu lah ya Terus teman-teman Ini yang menurut saya cukup menarik juga ya Jadi para miners Atau para apa namanya Penambang Penambang kripto Itu posisinya sekarang lagi dalam keadaan rugi Bahkan sebagian besar dari mereka itu jualan dalam jumlah yang luar biasa banyak Seperti yang kita ketahui guys Dalam Siklus Bitcoin setiap 4 tahun Itu ada yang namanya halving Halving itu artinya Reward yang diberikan terhadap miners itu akan dikurangi sebanyak 50% Jadi kalian bayangin logiknya itu seperti piramida ya Awalnya itu seperti di bagian bawah piramida Pertama itu banyak banget yang bisa dimining Misalnya 100 coin Eh naik lagi 1 layer itu berkurang jadi 50 coin Naik lagi 1 layer itu berkurang lagi menjadi 25 coin Dan terakhir 12,5 Dan terakhir 6,7 Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Ya Di kondisi pada saat memasuki bear market Itu memang biasanya berdasarkan historical Miners itu cenderung mengalami kerugian Nah biasanya tuh Kalau miners sudah mulai rugi Sudah mulai pada jualan Sudah mulai pada shutdown Based on experience Beberapa para pakar yang mengerti tentang seputaran Cryptocurrency atau industri ini Itu meyakini Bahwa soon kita memasuki masa kapitulasi Kapitulasi itu artinya Kita berbicara market bitcoin itu orang udah pada panik Selling Dan pada akhirnya Soon or later kita bakal menemukan bottom Cuma pertanyaannya Apakah sudah dekat bottom tersebut? Jujur kita gak ada yang tau Saya pun gak ada yang tau Even CZ pun gak ada yang tau Ya Jadi Yang perlu diperhatikan adalah Kalau misalnya kita lihat bahwa bitcoin miners terpaksa jualan Maka Soon or later kita bakal ngeliat Mungkin ada 1 atau 2 kali gerakan lagi Yang bisa dibilang cukup signifikan Terjadi ke bagian Harga yang bisa dibilang bagian bawahnya Kayak drop lagi loh Sekali lagi gitu loh Ada 1 kali bearish movement Atau dump yang mungkin signifikan Seperti hari Sabtu minggu lalu Alright Nah itu bisa jadi pertimbangan Jadi teman-teman harap waspada Nah Satu lagi artikel yang mau saya bacakan Before kita masuk ke price action Buat artikel sih Ini lebih ke arah bitcoin option Ya Option contract yang akan expired di akhir bulan ini Sebenernya hari Jumat itu Biasanya kalau misalnya untuk option contract Itu paling ideal itu Adalah di hari Jumat Bulan ter... Sorry Minggu terakhir di akhir bulan ya Jadi saat ini kita lihat max paying price Yaitu ada 29 ribu dollar Kalau sampai ini terjadi Berarti guys Ini banyak banget Para trader Atau para pembeli options contract Yang bisa dibilang prediksinya tepat Dalam artian mereka meyakini Bitcoin itu di bawah angka tertentu Let's say 26 ribu 25 ribu Dan seterusnya Dan kalau kita lihat dari segi order Ini yang paling bengkak itu Ada di kisaran 24 ribu Dan 25 ribu dollar ya Which means Ini bisa di strike Sama si pemegang itu Pemegang coinnya Dan mereka bisa ngedapetin Sorry Maksudnya mereka bisa jual bitcoin mereka Dengan harga 24 ribu Dan 25 ribu dollar Ya Dan itu tentu saja di guarantee Nah guarantee nya itu Harusnya sih By beberapa exchange Yang tentu saja menawarkan Produk options contract ini ya Jadi kalau misalkan Ibaratnya nih guys Sekarang posisi harga kan bitcoin udah murah nih Nah Mereka bisa jual tuh Ke exchange ini Dalam artian ya Mereka kan prediksi bahwa Harganya itu bisa dibawa 24 ribu dollar Jadi mereka tuh ada insurance Nah mungkin kalau misalnya Teman-teman yang belum begitu paham Bisa nonton ya Penjelasan Penjelasan seputaran Si options contract ini Di dalam youtube channel saya Jadi teman-teman tinggal search aja Kalau nggak salah Options contract expired Penjelasan ya Atau Oh sorry Call and put ya Penjelasan By Kevin Siley Itu aja kalian nanti search ya Gimana sistemnya mereka Supaya terlihat Ini tuh sebenarnya Lebih kayak insurance Dan tentu saja Mereka butuhkan itu ya Nah oke Mungkin kita coba cari ya Call Put Oke ini kalian tinggal cari aja ya How option works ya Call explanation Pull Put explanation Disini kalian bakal ngerti Gimana caranya Orang-orang itu Dapetin cuan Istilahnya dengan cara Menggunakan options contract itu Alright Nah jadi kita lihat sekarang Kalau bisa dibilang ya Ini kalau misalkan Harga bitcoin Di bawah 24 ribu aja ya Itu bakal boncos sih Yang namanya exchange Itu yang menawarkan options contract Itu bakal boncos Plus Kalau kalian lihat Ini total open interestnya Luar biasa banyak ya Compare dengan sebelum-sebelumnya Atau Juni misalnya Juli misalnya Terus kita lihat Misalnya Jumat Seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Ini kalau kita lihat ya Open order yang terjadi Yang ada pada Jumat besok Atau lebih tepatnya hari ini Itu ada 103 875 Open interest Which means Ini banyak banget Dan kalau misalnya ini Tereksersize Wah Exchange bisa boncos Kira-kira begitu ya Tidak seperti Typical Wells Atau bandar Pada umumnya Nah Teman-teman Kita masuk sedikit Ke price action Ke pembahasan price action Kita balik lagi Ke dalam analysis Untuk time frame daily Terlebih dahulu Kemarin kita udah discuss ya Tentang potensial bitcoin Bergerak dalam ABC Corrective pattern Nah sebetulnya Ada yang menarik Karena pergerakan hari ini Saya menambahkan Beberapa skenario ya Tentu saja Kalau misalnya Pembahasan kemarin Mungkin kita Ingat ya teman-teman Ada terbentuk Semacam rising wedge Dia breakdown Dari rising wedge Dan saya meyakini Kita bisa ngejar Ke B wave Corrective patternnya Dan itu Sebetulnya Antara kisaran Fibo 61,8 Atau 50% Di Fibo Antara dua itu Nah kalau kita lihat Itu proses koreksi Sudah terjadi Sebanyak 3 wave Jadi ABC Corrective pattern Which is Ini harusnya Finishing wave B Dan saat ini Harusnya kita menuju Ke wave C Nah untuk wave C Prosesnya itu Harusnya melalui Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Dan wave 5 Dan kalau kita lihat lagi Zoom in Di time frame lebih kecil Kalian bisa lihat ya Bahwa ini overall Sebetulnya pergakannya Lebih kurang Udah mewakili 5 wave lah ya Guys Lebih kayak gini Ini kayak 5 wave Yang kecil lagi 1, 2, 3, 4 Dan 5 And then ABC Corrective pattern Dan saat ini Kita udah Finishing wave 2 Plus kalau kita lihat ya Ini reactionnya Precisely ada Di kisaran Fibo 50% Dari swing Low to swing high Yang ada disini Jadi kalau misalkan Teman-teman Mungkin ada yang gabung Di advance group Itu kita udah sharing Informasi ini Dari jam 3 sore tadi Kita memang sudah Ngelihat Dari elite wave nya sendiri Ini kira-kira Outlook nya Memang kita expect Akan ada Potential rebound Dan di time frame Yang 15 menit nya Ini sekedar tambahan ya Teman-teman Saya juga sempat Menjelaskan bagaimana Progress nya Dan kelihatannya Di time frame 15 menit Ini kira-kira yang terbentuk ya 1, 2, 3, 4, 5 Yang sedikit unexpected Adalah ternyata Agak extend Ke lebih di atasnya Kalau kalian perhatikan Tadi 5 nya saya itu Ada di kisaran range ini Ternyata dia Ke extend lagi Dalam sekali wave lagi Ke atas Dan so far Well kita bisa bilang Analisanya masih bisa Dibilang sesuai Ya mungkin buat orang Yang kemarin bilang Terbukti Ya ini terbukti Sedikitnya ya Teman-teman Ini buktinya Saya sudah share ini Sebelum terjadi Jadi apa yang ditunjukkan disini Basically it's a proof Bahwa analisis Terhadap technical analysis Itu bisa digunakan Dan tinggal Masalahnya kita Aware atau enggak Dan bagaimana kita Manfaatinya aja Kira-kira seperti itu Nah Judging by the movement Saat ini Kita melihat Bitcoin itu Sedang Potentially Menuju ke wave 3 Nah sebenarnya Kalau untuk wave 3 sendiri Kita bisa menggunakan Yang namanya Fibo external Which is dari sini Kita tinggal tarik Terus kita tambahkan Fibo 1618 Dan kisaran range price-nya Potential target-nya Itu mungkin terdekatnya Di 21181 dolar Kalau misalkan Dia lebih impulsif Mungkin Bisa lebih kencang Sampai ke 21800 dolar Nah tergantung nih Kita lihat dulu Seperti apa Movement-nya So far sih Kalau kita lihat lagi Kalau misalkan Saya kosongkan chart-nya ya Kalian bisa lihat juga Bahwa disini Sebetulnya Kita bergerak Di dalam sebuah range Di dalam sebuah range Atau di dalam Sebuah sideways Dan Satu lagi Kalau kalian aware Kalian juga bisa Ngespot Bahwa disini Berpotensi terbentuk Yang namanya Inverse head and shoulders Which means Saat ini kita sudah Berhasil break out Dari inverse head and shoulders-nya Dan kalau misalkan Kita ukur Berdasarkan inverse head and shoulders Well target kita Itu lebih kurang Akan berada Di kisaran area Bearish order block Yang ada pada Bagian atasnya Atau resistance saat ini Dan itu di kisaran 21.800 dolar Alright So teman-teman Itu aja Untuk update-nya Seputar bitcoin Sedikit Kesimpulan aja Overall Kita lihat bitcoin Masih ada kecenderungan Untuk bullish Well at least Secara time frame Yang kecil Kalau misalnya kita Berbicara time frame besar Tentu saja Kita semua tahu Bahwa kita masih Dalam tekanan Bearish Jadi Nggak bisa buru-buru Bilang bahwa Kita siap to the moon Kayak tadi ZZ sempat bilang ya 70.000 Ntar orang-orang Pada FOMO Kan istilahnya gitu Paling nggak Kita bakal ngelihat Ada potensi lah Bitcoin bisa ngejar Ke 23.000 Ini kalau misalkan Skenarionya sesuai Tapi kalau misalkan Ternyata tidak sesuai Dengan ekspektasi Maka kalian boleh perhatikan Seandainya bitcoin Breakdown Dari kisaran FIBO 50% ini Berarti kita akan melihat Ada satu kali proses Dump lagi Dan capitulation Terjadi terhadap bitcoin Dan itu bisa saja Disebabkan oleh Para miners Yang sedang Berjualan Ya Karena posisinya Mereka rugi saat ini Ya Untuk bayar cost Untuk bayar Listrik Biasanya seperti itu Alright So Teman-teman itu saja mungkin Thank you so much Buat teman-teman yang udah nonton video ini Sampai selesai Hopefully you guys enjoy the content Dan bisa mendapatkan banyak informasi baru Dan menarik Buat teman-teman semua Kemudian Menjadi tambahan Untuk bahan pertimbangan Teman-teman dalam transaksi Atau dalam trading I hope This content can be very helpful Buat teman-teman semua Thank you so much Buat teman-teman yang selama ini Selalu memberikan support Nice comment And then like video ini You guys are awesome Hopefully Kalian bisa survive Di kondisi bear market ini Dan bisa make money At least dengan posisi trading Jangan lupa untuk check out juga Video study time terakhir Kita ngebahas tentang risk management Ini buat teman-teman Yang mungkin bingung Gimana caranya ngatur Resiko pada saat Anda melakukan transaksi Di futures account So you can Ya Mampir lah Kedalam video terakhir itu Alright So I think that's it Thank you very much for watching I hope you guys enjoy Sampai ketemu lagi Di update besok God bless everyone Cheers And bye bye